Have you ever felt, are you listening? Tengku Tesi, Bayu Lesmana, Jazzy Misele, dan Serigala Exmer itu meraih pencapaian tertinggi pada episode 20 yang tayang 29 Desember 2017 lalu dengan rating 3,5 dan share sebanyak 25,9. Tapi, kehadiran ekspedisi merah tak luput dari tanggapan miring netizen. Kisah-kisah misteri dan mistis di ekspedisi merah dianggap penuh rekayasa atau settingan, tidak sesuai dengan konsep reality show yang ditawarkan. Terkait hal ini, Kris Buwana, selaku eksekutif produser ekspedisi merah, memberi penjelasan. Kris menjamin apa yang disajikan dalam programnya tidak dibuat-buat. Ini real, bukan settingan, tegasnya. Menurut Kris, petualangan tim ekspedisi merah dalam menguak berbagai mitos di daerah direncanakan secara matang. Namun, ada saja kejadian tak terduga saat tim sudah turun ke lapangan. Ada skenario, kami sisipkan juga reka adegan soal mitos yang ada. Tapi, hambatan dan gangguan itu ada saja. Yang jatuh, kesurupan, warga ada yang nggak suka lalu bertengkar itu di luar skenario. Urenya, diungkapan Kris lebih lanjut, banyak kejadian aneh yang tersaji di layar kaca karena alasan kepatutan. Namun, adegan-adegan tidak dibuang begitu saja oleh Kris. Penampakan makhluk halus sering, tapi tak bisa muncul di televisi. Itu buat dokumentasi saja. Aku upload di Instagram dan Youtube, tandas Kris Buwana, selaku eksekutif produser ekspedisi merah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like subscribe di channel ID Artis. Terima kasih dan salam.